Kecelakaan Karambol terjadi di tol Jatingale, Semarang, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan tepatnya di KM 425 plus 400. Kecelakaan tersebut melibatkan 6 kendaraan. Keenam kendaraan meliputi 2 Tronton, Avanza, Grand Max, Pajero dan 1 truk. Dalam kejadian itu, mobil Pajero terguling masuk ke parit pinggir jalan tol. Iya betul, kecelakaan itu melibatkan 6 kendaraan, jelas manajer trafik JMTO Ruas Semarang ABC, Roni Ermawan saat dihubungi tribunjateng.com. Roni menyebut, kecelakaan itu bermula saat truk Tronton melaju dari arah Jatingale ke Krapyak dengan kecepatan tinggi di lajur kanan. Sopir truk Tronton setiba di lokasi kejadian tak mampu menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak Grand Max yang berada di depannya. Grand Max disundul dari belakang lalu menghantam Avanza Silver di depannya. Avanza dihantam Grand Max dengan cukup keras membuat bodi mobil itu terpelanting ke lajur kiri. Nahas, di lajur itu dari arah belakang melaju truk diesel tanpa muatan yang langsung menghantam Avanza.